Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menerima rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hukum adat dari pihak eksekutif dalam rapat paripurna kelima masa persidangan satu tahun sidang 2022, tepatnya pada Senin 31 Oktober 2022 kemarin. Rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hukum adat ini dipimpin langsung Ketua DPRD Kapuas, Ardian Syah, didampingi Wakil Ketua 1 DPRD Kapuas, Yohanes. Ada pun rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hukum adat tersebut diserahkan oleh Wakil Bupati Kapuas, Haji Muhammad Nafiah Ibnor, dan diterima oleh Ketua DPRD Kapuas. Haji Muhammad Nafiah Ibnor mengatakan, Raperda ini dirancang untuk memberikan jaminan kepada masyarakat hukum adat dalam melaksanakan haknya sesuai dengan tradisi dan adat istiadat, melestarikan tradisi adat dan istiadatnya dengan kearifan lokal dan sebagai kearifan lokal, dan bagian dari keaneka ragaman kebudayaan nasional khususnya di Kabupaten Kapuas. Nafiah Ibnor berharap peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan hukum adat ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Oh, jadi itu masalah-masalah pemadat yang ada di tempat kita, nanti akan dibahas oleh DPRD, masalah sebab perlu kita perhatikan seperti apaan mereka, apaan-apaan pemadat, jadi masalah kita, masalah kita ini perlu juga diperhatikan, itulah CCD kita, operasi dan duit CCD kita, hidup bersama-masalah, saya kira itu harap yang sesuai, dan membuat kita akan selesai permasalahan itu. Rencahannya sudah disampaikan kepada DPRD. Dari Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Irvan Syah melaporkan. Terima kasih.